Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan pasien yang cukup rubit ya menurut saya ya karena memang keluhannya simpel, yaitu tidak bisa buang air besar ya jadi buang air besarnya seminggu sekali gitu ya bahkan juga ada yang kemarin-kemarin itu ada yang 3 hari, 4 hari dan lain-lain nah ini pasti kalau Anda mendalami sekitar anus atau proktologis itu pasti akan ketemu dengan kasus-kasus pasien seperti ini itu nggak bisa dihindari ya dan memang ini menjadi salah satu faktor ya kalau kita melakukan operasi fistula ani melakukan operasi fistula ani, lalu hemoroid faktor ini berperan besar ya kenapa? karena BAB-nya akan keras, akan merusak hasil kerja kita semua ya lalu juga polanya nggak teratur, kadang-kadang nanti jadi diare dan lain-lain jadi ini banyak sekali lalu penyebabnya apa sih dok? bisa buang air besar ini sulit sekali ya jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan buang air besar ini sulit ya yang pertama kali yaitu kita di bedah ini tidak ada ilusi-ilusi atau semuanya ini adalah logis ya jadi nggak ada khayalan-khayalan ya jadi kita bayangkan khusus itu seperti tabung ya seperti tabung yang berjalan ya jadi ada pergerakan peristaltiknya ya jadi tabung yang berjalan seperti selang yang berjalan tapi ada peristaltik nah kita harus bisa mengetahui pertama kenapa dia tidak bisa buang air besar? pertama dari lubang masuknya, lubang keluarnya apakah ada visura? ya visura itu tentu dia akan sakit ya pada waktu mau buang air besar sehingga dia takut untuk buang air besar itu yang pertama kali harus kita ketahui ya lalu ada abses, disitu bisa juga jadi sakit tidak bisa buang air besar, setiap mau buang air besar sakit ya tapi absesnya tidak besar sekali tapi cukup mengganggu ya lalu berikutnya adalah ada tumor dan bahkan ada CA di anorektum sehingga buang air besarnya sulit ya tumor itu makin besar, makin lama buang air besarnya akan makin sulit dan seperti kotoran kambing kecil-kecil ya ini juga harus diperhatikan kadang-kadang dicolok lubur tidak bisa dirambah karena cukup tinggi tumornya bahkan tumor kolon juga bisa menyebabkan buang air besarnya tidak lancar lalu yang berikutnya adalah kelainan bawaan ya kelainan bawaan itu khususnya malrotasi ya terus juga letak khusus-khususnya ini lebih panjang daripada orang normal sehingga jalannya transitnya itu lebih lama ya biasanya ini diperbaiki dengan tindakan operatif ya tindakan operatif bisa diperbaiki sehingga buang air besar bisa lancar lagi nah yang berikutnya adalah karena sarafnya ya motilitasnya itu tidak bekerja dengan baik karena sarafnya sarafnya biasa pada orang tua ya jarang bergerak terus kena jatuh dari motor kena sarafnya bagian belakang dan lain-lain jadi banyak sekali dan ini paling-paling sulit ya kalau sudah urusan dengan saraf ini karena pengobatannya juga harus bekerjasama dengan bidang lain ya untuk pemberian obat-obatan agar buang air besar itu bisa lancar kalau enggak isinya akan di dalam situ saja tidak dipompah-pompah ya dan stagnan atau pompahnya pelan-pelan sekali ya sehingga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ini penting sekali lalu yang berikutnya adalah pola yang umum nih pola makan pola olahraga pola minum ya jadi pola makan ini kurang serat dan kurang pelicin jadi apa bedanya propulsif sama yang pelicin jadi ada benda-benda yang atau makanan yang membantu mendorong fesis ya jadi bentuknya itu gak bisa hancur jadi bukan pepaya ya pepaya itu termasuk pelicin ya tapi seperti daun singkong daun bung ubi ya lalu sayur katuk itu bantu pendorongan terus apel ya jeruk ya yang kita makan dengan kulitnya ya apel itu terus juga jeruk kita makan dengan kulit arinya itu sangat membantu pendorongan ya jadi jangan salah ya lalu yang pelicin seperti apa? pisang ya lalu seperti mangga ya seperti buah naga ya lalu seperti pepaya melon yang kalau kita pencet gini dia hancur itu adalah pelicin nah kombinasinya harus pas ya tidak boleh terlalu banyak pelicin kalau pelicin terus sebanyak dia akan diare dan akan merusak hasil operasi juga kalau terlalu banyak serat juga dia akan tidak ada pelicinnya jadi keras juga sama-sama ya jadi harus balance komposisinya ya dibalans, dicampur hasilnya akan bagus sekali untuk pencernaan lalu protein-protein ya ada daging-dagingan ya telur itu juga bisa menghambat perjalanan dari fesis kalau kita kurang tadi serat dan kurang pelicinnya ya ini yang penting sekali dipahami lalu minuman-minuman harus banyak minum air putih tentu karena ini akan membantu pendorongan dengan lancar kalau kita tidak minum air putih maka akan sulit untuk kita bisa melakukan penahanan fesis apa regulasi fesis dengan baik ya ini yang penting saudara-saudara semua rekan-rekan perhatikan ya lalu minuman apa aja sih yang tidak bermanfaat buat tubuh kita untuk kelancaran buang air besar untuk alkohol kopi, teh, dan coklat ini juga berpengaruh dan banyak sekali minuman gula ya ini pengaruh dalam regulasi kita bisa buang air besar secara lancar karena itu kurangi minuman seperti itu perbanyak minum air putih saja ya yang sesuai dengan kebutuhan agar buang air besar anda lancar pola gerak juga sama jangan terlalu mager tiduran terus main game terus kerja terus duduk dan itu juga akan pengaruh besar setadap buang air besar dan pola kesehatan di anus ya karena itu harus rajin bergerak ya berjalan minimal atau jogging push up ya lalu juga ke gym dan lain-lain yang sesuai aturan dan mereka akan lancar dalam buang air besar juga timing makannya timing makannya juga harus teratur gak bisa makannya sedikit-sedikit sedikit-sedikit jadi harusnya ada makan besar dibagi berapa porsi lalu ada waktu kalau memangnya ada waktu yang harus ngemil ya ngemil ya kalau memang yang tidak kuat perutnya silahkan ya jadi ini adalah satu kumpulan penyebab yang kompleks ya kalau jadi untuk tidak bisa buang air besar itu cukup kompleks bukan cuma oh minum fiber aja gitu ya selesai enggak oh minum suplemen ini aja selesai itu harus dipelajari dulu dicari penyebabnya biasanya kita disini bekerja sama dengan dokter gastro perlu kolonoskopi perlu CT scan dilihat bagaimana disingkirkan satu persatu sampai apakah porsi saya bukan kalau bukan porsi saya cukup diselesaikan dengan dokter penyakit dalam disini kita tim komplit ada dokter gastro dokter penyakit dalam yang khusus ke arah lambung dan lain-lain jadi memang butuh penanganan bekerja sama kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri lagi atau tahu sendiri-sendiri kita paling pintar itu tidak ya kita harus berbagi dengan dokter yang lain agar kita bisa bersama-sama memajukan kualitas pelayanan kesehatan buat pasien terima kasih saya dokter Tony semoga informasi ini berguna buat rekan-rekan jangan lupa like, subscribe dan share